Assalamualaikum apa kabar sahabat 2 pintu alam saya berharap kalian semua baik-baik saja jangan lupa ketik like and subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kalian dapat berlangganan secara gratis di channel kami beberapa hari terakhir semua netizen sedang ramai membahas aksi pawang hujan di Mandalika praktik seperti ini memang sudah ada sejak zaman dulu dan dipraktikkan hampir di seluruh wilayah Nusantara tentu saja dengan nama dan metode yang berbeda-beda tiap daerah tapi, kita bukan mau membahas pawang hujan kita mau membahas tentang praktik santet yang juga sudah lama diketahui orang Indonesia satu pertanyaan yang cukup sering saya dapati dari teman-teman adalah bisakah bule kena santet? hmm, cukup menarik sebenarnya apalagi kalau berpikir rasa-rasanya kita jarang atau tak pernah melihat berita rumah sakit di luar negeri yang kewalahan merawat pasien dengan penyakit yang tak terdeteksi atau mendengar bule yang datang ke Indonesia dari perutnya keluar sejumlah paku dan kawat besi saya akan coba menjawab pertanyaan ini sesuai pemahaman saya kebetulan saya dibesarkan di daerah yang masih banyak praktik ilmu magis atau sihirnya jadi meskipun saya tidak bisa dan tidak pernah mempraktikkan ilmu sihir sedikit banyak saya lumayan tahu seluk-beluk ilmu santet ini jadi, apakah bule benar-benar bisa disantet? secara teori sih, bisa-bisa aja mereka kena santet asalkan semua syarat-syarat dan kebutuhan santet sudah terpenuhi misalnya menyediakan sajen, tumbal, perlengkapan serta media santet dan juga bagian tubuh dari calon target seperti rambut atau kuku selain itu, ada syarat wajib, yaitu mereka harus berada di Indonesia kenapa harus berada di Indonesia? harus diingat, salah satu penawar ilmu santet itu adalah energi murni dan salah satu energi murni adalah laut bahkan laut merupakan sumber energi murni terbesar mengingat 71% permukaan bumi ini ditutupi oleh lautan nah, ilmu santet itu tidak akan bisa melewati lautan selagi target santet masih berada di satu pulau yang sama, masih bisa tapi, kalau sudah berbeda pulau tidak akan bisa sebenarnya bisa saja menyantet orang yang tinggal berbeda pulau ada beberapa mage alias dukun yang memiliki force power yang cukup kuat untuk bisa melewati laut, tapi sangat jarang selain susahnya menemukan orang dengan force power yang cukup kuat prosesnya pun akan jadi jauh lebih rumit dari biasanya ini juga yang menjadi sebab kenapa dalam ilmu tenaga dalam apapun perguruannya biasanya ada proses latihan untuk menyerap energi laut tujuannya pun berbeda-beda ada yang bertujuan untuk kesehatan, meditasi, atau bahkan untuk memperkuat force power yang ada di dalam tubuh tapi, kenapa nggak ada kabar bule kena santet sewaktu mereka di Indonesia selain prosesnya yang tidak mudah dan cukup memakan waktu, bisa jadi ini karena para bule jarang berada di Indonesia dalam waktu yang cukup lama untuk bisa memunculkan rasa tidak suka dari masyarakat tapi tetap saja, secara teori bule juga bisa kena santet kok lagi pula, bule di Indonesia itu justru seringnya malah jadi idola masyarakat makanya jarang ada yang sebenci itu kepada bule sampai kepingin santet mereka coba aja lihat, biasanya orang tidak akan marah kalau melihat pasangannya ganjen dan minta selfie bareng bule malah terkadang hanya cengengesan atau ikutan selfie juga bareng si bule di Indonesia, berbagai macam tradisi kuno masih kental terasa baik tradisi dalam bentuk baik maupun berdampak buruk salah satunya yakni ilmu hitam ada berbagai ilmu hitam yang dikenal di Indonesia mulai dari pelet, santet, susuk, sihir dan lain sebagainya keberadaan ilmu hitam ini tak bisa diremehkan sebab, ilmu ini memang berkembang di masyarakat dan kerap ditemukan dalam berbagai kasus misalnya saja santet, salah satu bagian dari ilmu hitam ini bahkan pernah menyebabkan kejadian besar di Banyuwangi, Jawa Timur pada 1998 silam sementara di Indonesia, fenomena santet ini sudah akrab saat masa kerajaan kediri Amas Ruri dalam bukunya yang berjudul The Secret of Santet menyebut metode santet ini memiliki tujuan tertentu baik untuk mengirimkan energi positif yang berguna dalam bela diri maupun untuk menyakiti orang lain ini dimiliki hampir semua bangsa dari berbagai belahan dunia tanpa melihat asal-muasal suku dan kepercayaan atau agama yang dianut katanya, selaras, almarhum Prof, Dr. Edi S. Ekatjati ahli sejarah mengungkapkan, ilmu santet ini merupakan warisan masa lampau dalam kehidupan masyarakat Sunda ditemukan dokumen pada abad ke-6 yang dinamai dengan Sang Hyang Siksa Kandang Karesian isinya semacam ensiklopedi adat-istiadat orang Sunda yang menyebutkan jika santet adalah perasaan sakit hati, murung dan tidak senang yang dialihkan pada orang lain lepas dari Sunda, di Jawa Timur juga terkenal dengan komunitas santet khususnya pada masa runtuhnya kerajaan Majapahit saat itu Majapahit diserang oleh kerajaan Demak Akibatnya, pasukan Majapahit ini menyingkir ke timur yakni ke kawasan Bromo Tengger Semeru Ada juga yang bergerak ke sekitar Gunung Lawu Lama setelah peristiwa tersebut, salah satu penasihat Raja Brawijaya V Majapahit yang bernama Sabdo Palon Noyo Genggong berjanji akan melakukan balas dendam Bentuk pelampiasan dendam orang-orang Majapahit atas serangan Demak yang menyebabkan mereka terusir dari tanah kelahiran dan keyakinannya dilakukan dengan cara supranatural Santet saat itu yang berfungsi hanya sebagai pegangan pribadi dan disebarkan hanya ke kalangan tertentu Salah satu tokoh yang menyebarkan Santet dikenal dengan nama Mbah Bungku Ia terkenal sebagai seorang tabib yang sakti dan disegani istana saat itu kembali saat masa kerajaan Majapahit Pada masa keemasan, Majapahit juga pernah memiliki aturan khusus terkait Santet Mereka tak segan-segan memberikan hukuman terhadap tukang Santet jika melanggar undang-undang, barang siapa menggunakan boneka atau sejenis dengan tujuan menenung orang lain Dia diancam hukuman mati, bunyi aturan Majapahit soal Santet Undang-undang ini begitu jelas, sebab ditentukan juga kriteria yang bisa mendapat hukuman Misalnya harus ada bukti dan saksi, warga yang menuduh tukang Santet tanpa bukti pun bisa diancam hukuman mati dengan diatur dalam sebuah undang-undang menunjukkan bahwa Santet itu ada dan menimbulkan masalah di tengah masyarakat Terima kasih telah menonton video ini Jika kalian suka jangan lupa like and subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian dapat berlangganan secara gratis di channel kami